Meski hari belum tiba, area menara Seratus Klan sudah ramai dengan aktivitas. Terjadi keriuhan besar ketika orang-orang bangkit dan jatuh. Dari jauh tampak seperti lautan hitam. Namun, masyarakat kota tidak terlalu memperhatikannya. Saat ini, tidak ada yang mau memprovokasi Seratus Klan. Bagaimanapun, ini masih merupakan wilayah Seratus Klan. Jika mereka benar-benar menimbulkan keributan, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali. Meskipun kekuatan Seratus Klan berada di sisi yang lebih rendah, jumlah mereka beberapa ratus kali lipat dari penglai. Selain itu, karena kompetisi besar Seratus Perlombaan akan diadakan di Menara Seratus Perlombaan, orang-orang dari penglai benar-benar kehilangan minat. Mereka sama sekali tidak memperhatikan pergerakan Seratus Ras. Sebaliknya, mereka fokus pada pengaturan hari pemisahan langit. Hanya tinggal tiga hari lagi hingga hari membelah langit. Itu adalah markas mereka. Tidak lama kemudian, klan yang bersekutu dengan Istana Kaisar Fana berkumpul. Meskipun Istana Kaisar Fana memiliki lebih sedikit ahli alam Sein tertinggi dibandingkan mereka, mereka tidak berpikir untuk meremehkan kekuatan Istana Kaisar Fana. Itu juga karena berkumpulnya mereka sehingga kelompok kecil Istana Kaisar Fana langsung bertambah besar. Mereka tidak lebih lemah dari klan kuat di sekitarnya. Dongfang Zheng tidak terlalu banyak berpidato. Dia dengan hati-hati mengalihkan pandangannya ke wajah semua orang dan berkata dengan suara yang dalam. Ayo pergi. Di bawah kepemimpinannya, orang-orang dari Mortal Emperor Manor, Nine Neter Manor, Asura Manor, dan beberapa kekuatan manusia lainnya berkumpul bersama. Setelah itu, mereka tidak terlalu banyak berinteraksi satu sama lain saat mereka berjalan menuju menara seratus klan bersama kerumunan. Leng Yusen dan Remnan Sado termasuk di antara kelompok Nine Neter Manor dan Asura Manor. Keduanya memiliki kultivasi yang luar biasa, mencapai puncak kesengsaraan ketujuh dalam sembilan tahun. Namun, jalan mereka masih panjang untuk mencapai puncak alam suci. Tentu saja, tatapan mereka tertuju pada tubuh Feng Hao pada pandangan pertama. Ekspresi mereka tanpa sadar tenggelam saat mereka merasakan aura luas dan berat di dalam tubuh Feng Hao, sementara mata mereka berkedip. Tanpa ragu, Feng Hao sekali lagi berjalan di depan mereka. Lebih penting lagi, mereka tidak bisa melihat melalui budidaya Feng Hao. Apa maksudnya? Mereka sudah berada di puncak kesengsaraan ketujuh. Jika mereka maju lebih jauh, bukankah mereka akan berada di puncak level orang suci? Memajukan level dalam sembilan tahun. Bahkan bagi mereka, kejutan yang tidak terdeteksi terlihat di kedalaman mata mereka. Setelah para ahli di samping mereka membisikkan sesuatu ke telinga mereka, keterkejutan di wajah mereka menjadi semakin hebat. Ekspresi mereka juga menjadi serius. Keduanya memiliki tubuh guru ilahi, jadi mereka yakin bahwa bakat mereka tidak kalah dengan Feng Hao. Namun, kali ini, jarak di antara mereka terlihat jelas. Dia pasti punya peluang lain. Memikirkan hal ini, Leng Yusen dan sisa bayangan memandang Feng Hao dengan tatapan yang rumit. Adapun Feng Hao, meskipun ada tatapan heran dan terkejut dari sekitarnya, ekspresinya tetap sama. Ada senyuman di wajahnya saat dia menggoda King Mengkecil, menyebabkan dia terkikik bahagia. Setelah memasuki menara seratus klan, semua orang mengikuti tangga di kedua sisi, perlahan menuju puncak seperti ular. Sepanjang perjalanan, tidak ada yang berani mengudara. Mereka semua berjalan dengan tertib sehingga menyebabkan suasana menjadi sedikit menindas. Semua orang tahu bahwa pasti akan ada pertarungan sengit dalam kompetisi ini. Setiap ras akan memperebutkan peringkatnya masing-masing, jadi pertumpahan darah tidak bisa dihindari. Mungkin setiap orang di sini adalah penguasa di benua seratus ras, tetapi mereka tidak bisa menjadi lebih biasa lagi di sini. Apalagi di mata banyak orang, mereka hanyalah umpan meriam. Berjalan seperti ini, kelompok Feng Hao akhirnya tiba di puncak menara seratus klan setelah kira-kira satu jam. Ada formasi besar di bagian atas. Rasasti formasi sangat rumit, dan cahaya berkilau terus berkedip pada formasi. Tampaknya misterius dan mendalam. Ada dua belas alur di sekitar formasi, dan di dalam alur ini ada dua belas asal ilahi yang mempesona, yang digunakan untuk mengaktifkan formasi. Setiap orang yang datang ke sini untuk pertama kalinya mau tidak mau menghirup udara dingin. Itu terlalu berlebihan. Dua belas asal ilahi hanya digunakan untuk mengaktifkan satu formasi. Sial, sayang sekali, itu hanya membuang-buang sumber daya. Aku akan mengambilnya secara diam-diam di lain hari. Long Yue Guan bergumam, sebelum melangkah ke formasi bersama kelompok Feng Hao. Itu seperti jurang maut. Feng Hao merasa tidak berbobot saat dia berjalan ke formasi, seolah-olah dia terus-menerus jatuh. Kecepatannya sangat cepat, dan agak membuat heboh. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, matanya bersinar. Itu adalah sebuah kotak besar. Melihat ke kiri dan ke kanan, Feng Hao tidak bisa melihat akhirnya. Itu seperti dunia mini. Terlebih lagi, setelah merasakannya sedikit, dia merasa itu sama dengan bagian luarnya. Selain itu, energi spiritualnya sangat padat, sedemikian rupa sehingga jauh lebih padat daripada tempat tinggal beberapa vaksi puncak di dunia penglai. Setidaknya, Feng Hao, yang pernah ke Tanah Suci Penguasa Langit, merasa bahwa kediaman Tanah Suci Penguasa Langit tidak dapat dibandingkan dengan tempat ini. Aku tidak menyangka akan ada tempat seperti ini di Menara Seratus Klan. Saat dia berjalan, mata Feng Hao berkedip karena emosi. Rumor mengatakan bahwa ada vena abadi di bawah kota kuno Seratus Ras. Menara Seratus Ras dibangun berdasarkan vena abadi. Suara Elder Fan terdengar di kepalanya, terdengar agak serius. Saat itu, Menara Seratus Ras adalah yang terbesar, jadi tentu saja menempati medan yang paling menguntungkan. Jadi begitu, Feng Hao mengerti. Dia telah menyaksikan aspek ajaib dari Menara Seratus Ras. Tidak mudah mempertahankan keberadaan tempat menakjubkan tersebut. Tak lama kemudian, Dong Fang Zheng berhenti di sudut. Ini hanyalah salah satu sudut dari alun-alun yang luas. Di balik itu ada tembok pembatas berwarna putih. Status menentukan lokasi. Sekilas, Feng Hao melihat klan api mang dan klan roh dukun berada sangat dekat dengan pusat alun-alun. Status mereka ditentukan oleh kekuatan dan peringkat mereka. Tetapi pada saat ini, ketika klan di sekitarnya memandang mereka, tidak ada rasa hormat di mata mereka. Sebaliknya, tatapan mereka sedikit aneh dan bahkan ada yang bersuka cita atas kemalangan mereka. 1802 Modlol 123 plaza yang luas dipenuhi orang, tetapi mereka jelas terpisah. Bahkan ras yang memiliki dendam mendalam satu sama lain tidak menimbulkan masalah. Namun, suasana di alun-alun sangat tegang dan menindas, menyebabkan banyak orang bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Sekitar satu jam kemudian, semua balapan telah tiba. Pada saat ini, pandangan semua orang terfokus pada platform tinggi di tengah alun-alun. Berdengung Bersamaan dengan suara gemetar ruang, cahaya putih menyelaukan meledak dari platform tinggi. Setelah cahaya putih memudar, semua orang bisa melihat sepuluh sosok muncul di platform tinggi. Di antara sepuluh sosok itu, ada yang tinggi, ada yang pendek, bahkan ada seorang wanita tua dengan kepala penuh rambut perak. Namun, wajahnya masih sangat tegang, membuatnya terlihat sangat aneh. Baik tua maupun muda terpampang jelas di tubuhnya. Di antara mereka, yang lebih tua bisa dibilang seperti kayu busuk. Dia hanyalah kerangka yang tampak seperti embusan angin yang bisa meledakkannya. Namun, ada riakta kasat mata yang membuat hati seseorang bergetar di dalam tubuh kerangka itu. Tidak ada yang berani meremehkannya. Ada juga yang agak pendek, tingginya hanya setengah dari yang lain, seperti kurcaci. Tubuhnya agak kokoh, dan yang meninggalkan kesan mendalam adalah sepasang tangannya yang besar. Mereka setinggi tubuhnya, dan mereka sangat kuat. Mereka berkedip-kedip dengan kilau seperti tembaga, tampak sangat menakutkan. Tampaknya itu bukan tangan manusia sama sekali. Meski penampilan yang lain berbeda, mereka tidak seaneh mereka bertiga. Terbukti, sepuluh dari mereka dipilih dari sepuluh ras teratas, dan merupakan sepuluh tetua menara seratus klan. Saat mereka muncul, keributan di arena perlahan meredah. Selain itu, hal itu juga menarik perhatian semua orang, menjadikannya titik fokus seluruh arena. Mereka benar-benar menjadi fokus perhatian orang banyak. Namun, sepertinya mereka sudah terbiasa dengan perhatian seperti ini. Mereka hanya acu tak acu, seolah-olah mereka adalah dewa yang meremehkan masa. Bahkan lelaki tua berpenampilan lebih pendek itu tampaknya telah menjadi jauh lebih tinggi di mata banyak orang saat ini. Mereka seperti sepuluh dewa yang berdiri di sana, seolah-olah mereka dapat menopang seluruh langit dan bumi. Tidak diragukan lagi, fakta bahwa mereka dapat berdiri di platform yang tinggi membuktikan bahwa kekuatan mereka sungguh luar biasa. Namun, setelah berdiri di peron, mereka tetap tidak bergerak atau berbicara. Seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Adegan itu terdiam selama dua hingga tiga menit. Tiba-tiba, ruangan berdengung dan cahaya menyilaukan muncul dari platform tinggi, menyebabkan orang tidak bisa membuka mata. Setelah cahaya memudar, tiga lelaki tua lagi muncul di hadapan sepuluh tetua menara seratus ras. Orang tua di tengah memiliki kulit kemerahan dan rambut putih. Jubah putihnya berkibar tertiup angin, memberinya penampilan yang agak bijak. Dia tampak seperti dewa dari legenda. Aura lelaki tua itu sangat tenang, seperti embusan angin atau embusan hujan. Sepertinya tidak menimbulkan bahaya apapun, tapi samar-samar, ada aura besar yang sepertinya mencakup segalanya. Dia hanya berdiri di platform tinggi, tapi itu memberi ilusi kepada orang-orang bahwa seluruh ruang berada di bawah kendalinya. Seolah-olah lelaki tua itu bisa dengan mudah mengambil nyawa siapapun di ruang ini hanya dengan lambayan tangannya. Oleh karena itu, ketika lelaki tua ini muncul, bahkan sepuluh tetua agung di belakangnya menunjukkan ekspresi hormat di mata mereka. Jelas sekali, lelaki tua ini telah memenangkan hati mereka semua. Tuan Menara. Semua orang berseru serempak. Suara mereka mengguncang seluruh ruangan dan bergema tanpa henti. Baru setelah sekian lama mereka menghilang. Jelas sekali, lelaki tua ini adalah master menara dari Menara Seratus Ras saat ini. Menara Seratus Ras telah ada sejak zaman kuno. Saat itu, dunia sedang gelap dan makhluk iblis mengamuk, ingin menghancurkan seluruh dunia. Setelah itu, Menara Seratus Ras bangkit untuk menangkis makhluk iblis, dan pada saat itu, Menara Seratus Ras adalah satu-satunya markas cadangan Menara Seratus Ras. Ini menghasilkan banyak ahli untuk Hundret Rache Tower. Setelah binatang iblis mundur, Menara Seratus Ras memiliki ras yang menyebut diri mereka klan pelindung Menara Seratus Ras. Mereka tidak akan pernah meninggalkan Menara Seratus Ras, tinggal di Menara Seratus Ras sebagai rumah mereka, melindungi Menara Kuno. Terlebih lagi, klan penjaga Menara Seratus Ras hanya ada untuk melindungi Menara Seratus Ras. Mereka tidak akan mengganggu perjuangan Menara Seratus Ras, juga tidak akan mengganggu permusuhan antar ras. Master Menara dari Menara Seratus Ras dipilih dari klan pelindung Menara Seratus Ras. Setiap master menara adalah eksistensi tertinggi dan didukung oleh Seratus Ras. Kenyataannya, meskipun klan penjaga Menara Seratus Klan tidak memiliki banyak orang, kekuatan puncaknya tidak kalah dengan dua raksasa dunia penglai, namun setidaknya, mereka tidak kalah dengan kekuatan puncak. Namun, mereka tidak pernah mengambil tindakan. Mereka hanya akan menghukum mereka yang mencoba memasuki Menara Seratus Ras untuk menimbulkan masalah. Ini juga salah satu alasan mengapa Menara Seratus Ras bisa mencapai konsensus. Pada saat yang sama, keberadaan klan penjaga Menara Seratus Ras mencegah kekuatan puncak penglai bertindak sembarangan. Kalau tidak, siapa yang akan melepaskan tanah abadi yang merupakan Menara Seratus Ras? Rumor mengatakan bahwa klan penjaga dibentuk oleh sisa garis keturunan dari beberapa ras paling kuno yang berperang melawan iblis. Mereka memiliki garis keturunan paling kuno, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Saat itu, kekuatan puncak penglai ingin menyerang Menara Seratus Ras. Klan penjaga Menara Seratus Ras hanya mengirim tiga orang, dan itu cukup untuk memaksa kekuatan puncak mundur. Terlebih lagi, kekuatan lain di dunia penglai tidak pernah berani menyerang lagi. Penatua Fen menjelaskan asal-usul klan penjaga Menara Seratus Ras dalam pikiran Feng Hao. Feng Hao cukup terkejut saat mendengarkan. Melihatnya sekarang, kekuatan puncak dunia penglai semuanya sangat mulia. Mereka adalah eksistensi yang berdiri di puncak dunia dan dihormati oleh puluhan ribu orang. Namun, berapa banyak orang yang tahu bahwa Menara Seratus Ras masih memiliki ras yang tidak bernama namun kuat yang bahkan ditakuti oleh organisasi puncak. Hampir semua negara baru tidak mengetahuinya. Akibatnya, masih ada beberapa kekuatan arogan yang akan memprovokasi Menara Seratus Ras. Namun, satu-satunya yang tidak secara terbuka memprovokasi Menara Seratus Ras adalah berbagai kekuatan puncak. Itu karena semua kekuatan kuno ini mengetahui hal ini. Mereka benar-benar tidak ingin bermusuhan dengan kelompok orang dengan garis keturunan paling kuno ini. Aku penasaran berapa banyak lagi makhluk tak dikenal namun sangat kuat seperti klan penjaga Menara Seratus Ras di dunia ini. 1803 Kaisar Agung setengah langkah, ia Keterkejutan muncul di mata Feng Hao saat dia menatap pria tua berambut putih di peron. Emosinya tidak tenang. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui budidaya lelaki tua berambut putih itu, aura lelaki tua itu mungkin lebih tinggi daripada aura Jiang Feng. Feng Hao bahkan merasa bahwa lelaki tua itu dapat dibandingkan dengan situa kentut Wei dari Soaring Skypik. Eksistensi kuat yang bisa meremehkan semua pahlawan dunia sebenarnya tinggal di Menara Seratus Klan tanpa ada yang mengetahuinya. Dia tidak mengambil satu langkah pun dan bahkan tidak diketahui orang luar. Dia bisa disebut ahli sejati. Namun, ketika tatapan Feng Hao tertuju pada lelaki tua berambut putih itu, tatapan lelaki tua itu menembus kerumunan dan mendarat langsung di tubuh Feng Hao. Hemm. Sekilas saja, lelaki tua berambut putih di platform tinggi itu mengeluarkan seruan lembut karena terkejut dari mulutnya. Ekspresi terkejut juga terlihat di matanya. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang melebihi ekspektasinya. Tatapannya menyapu dada Feng Hao yang sedikit melotot untuk sementara waktu. Dia tidak mengatakan apapun, juga tidak menanyakan apapun. Dia hanya melirik wajah Feng Hao sebelum membuang muka. Namun, meski aksi lelaki tua itu hanya berlangsung beberapa detik, masih banyak orang yang menyadarinya. Namun, mereka tidak dapat menemukan orang yang mengejutkan lelaki tua itu dari kerumunan. Saat dunia pertama kali lahir, seratus klan lahir. Ratusan klan ada untuk melindungi dunia ini dari kehancuran. Suara lelaki tua itu nyaring seperti suara dewa, seperti gumaman dewa. Itu mengintimidasi dan menyebar ke setiap sudut ruangan. Orang tua itu telah mengatakan ini berkali-kali, tetapi tidak satupun dari seratus klan yang saat ini menikmati era damai ini mendengarkannya. Bagi mereka, apa yang disebut iblis penghancur dunia pastinya tidak ada. Bahkan jika itu terjadi, itu seharusnya dihancurkan oleh orang bijak di zaman kuno. Oleh karena itu, mereka tidak waspada terhadap hal-hal yang tidak diketahui tersebut, dan mereka juga tidak akan mempedulikannya. Bahkan Feng Hao tahu bahwa kemungkinan terjadinya hal ini sangat rendah. Bagaimanapun, ini bukan lagi zaman kuno. Saat ini, setiap balapan berkembang pesat. Pada dasarnya, beberapa ras memiliki populasi ratusan juta. Ambil contoh ras manusia. Jika semuanya dijumlahkan, pasti tidak kurang dari 2 miliar. Bisa dikatakan sebagai ras terpadat di dunia. Oleh karena itu, meskipun pemandangan yang mirip dengan zaman kuno muncul, mereka akan dapat memperoleh kemenangan dengan jumlah. Ketika lelaki tua itu melihat ini, kekecewaan yang tidak terdeteksi diam-diam melintas di matanya. Mereka yang menikmati perdamaian dan kemakmuran tidak akan pernah memahami betapa putus asanya era kegelapan itu. Mereka juga tidak akan mengerti betapa sulitnya memperoleh perdamaian saat ini. Lelaki tua itu memandangi hamparan putih luas di kejauhan. Ada sedikit kekhawatiran di matanya, tapi dia segera menyembunyikannya. Demi kemakmuran 100 ras, persaingan tidak dapat dihindari. Sekarang, saya umumkan dimulainya kompetisi. 10 ras teratas akan dapat memasuki Dewan Tetua Menara 100 ras dan menikmati semua sumber daya Menara 100 ras. Petik 2 Dengan kata-kata lelaki tua berambut putih itu, turnamen besar 100 ras telah dimulai. Aturan kompetisinya sangat sederhana. Penatua Fen sudah menjelaskannya kepada Feng Hao. Setiap ras dapat menantang ras lainnya. Ini tidak akan seperti sebelumnya, di mana seluruh balapan akan dikenakan biaya pada waktu yang sama. Lagipula, jika itu terjadi, korbannya akan terlalu besar dan tak tertahankan. Khususnya, ras penjaga Menara 100 ras tidak akan membiarkan hal berdarah seperti itu terjadi. Tidak peduli bagaimana mereka bertarung, kekuatan 100 ras akan tetap hilang. Aturan saat ini adalah perlombaan yang ditantang harus meyakinkan setiap anggota perlombaan yang ditantang agar bisa menang. Itu setara dengan menaklukkan seluruh ras. Pastinya akan agak sulit untuk menang. Dalam hal jumlah ahli, sangat mungkin untuk menang melalui angka. Tentu saja jumlah ahlinya harus pada level yang sama. Misalnya, bisakah seribu ahli kesengsaraan ke-7 melemahkan ahli tingkat suci tingkat puncak atau awal? Mudah untuk membayangkan bahwa seribu ahli kesengsaraan ke-7 pastilah yang akan gugur di arena. Dalam situasi seperti ini, bahkan di dunia luar, peluang kemenangan seribu orang sangatlah rendah. Bagaimanapun, ada perbedaan satu tingkat. Perbedaan antara kedua belah pihak seperti perbedaan antara bayi dan orang dewasa. Melawan seribu bayi, tidak peduli berapa banyak skema yang mereka miliki, di hadapan kekuatan absolut, itu akan sia-sia. Oleh karena itu, momong-momong, hasil dari kompetisi arena ini tidak akan jauh berbeda dengan hasil pertarungan antara dua ras di dunia luar. Meskipun klan Roh Dukun dapat memperoleh sumber daya senilai sebuah kota di menara seratus ras, itu sebenarnya karena fisik mereka yang unggul. Di dunia luar, klan Roh Dukun berada di peringkat ke-12. Oleh karena itu, jika kita ingin masuk 10 besar tanpa menyinggung ras lain, kita hanya bisa memilih klan Mandril. Orang-orang yang bertanggung jawab atas istana Kaisarvana, istana Jurang Raka, dan istana Asura berdiskusi dan akhirnya menetapkan target mereka pada klan Mandril. Ini adalah sesuatu yang mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Klan Wildflame menduduki peringkat ke-6, dan itu jelas menunjukkan betapa luar biasa kekuatan mereka. Namun, jika mereka menyinggung klan lain yang berada di peringkat 10 besar, maka ini pastinya sangat tidak bijaksana. Ketika hasil diskusi diumumkan, tidak ada seorang pun di aliansi manusia yang terlalu terkejut. Di mata mereka, ini adalah hal yang sangat normal. Selain itu, konsesi suku Mangflame terhadap umat manusia di menara seratus klan juga menyebabkan mereka kehilangan rasa takut sebelumnya terhadap 6 ras teratas. Ada cukup banyak ahli tingkat suci puncak di klan Mandril. Mengangkat kepalanya dan melihat kemah klan Mandril di kejauhan, Feng Hao sedikit mengernyit dan bergumam dengan berat hati. Di sisi lain, jumlah ahli tingkat suci tertinggi di aliansi ras manusia kurang dari setengah jumlah klan Mandril. Dengan perbedaan seperti itu, pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk menang, kecuali ada pembangkit tenaga listrik yang mutlak. Namun, di bawah penindasan klan Apimang, Feng Hao merasakan beberapa aura yang sangat kuat. Meskipun mereka telah menyembunyikan diri dengan sangat baik, dengan kehadiran Zitong, dia masih bisa merasakan beberapa petunjuk. 1804 Gemuruh-gemuruh-gemuruh Bersamaan dengan serangkaian suara keras, 10 arena luas muncul dari tanah. Setiap arena kira-kira seukuran lapangan sepak bola dan dikelilingi oleh penghalang tipis. Dalam sekejap, suasana di seluruh ruangan mendidih. Jika seseorang ingin menantang seseorang, mereka harus terlebih dahulu meminta tantangan dari Master Pagoda. Hanya setelah mendapat persetujuannya barulah mereka melanjutkan ke arena. Tantangan seperti ini umumnya diterima. Sekalipun itu merupakan tantangan pada balapan pertama, hal itu tetap diakui. Namun, seseorang harus bertindak sesuai dengan kekuatannya sendiri. Jika seseorang menantang balapan pertama, mereka harus mengambil risiko menyinggung balapan pertama. Tak lama kemudian, 10 arena itu ditempati orang. Di setiap arena, ada 2 orang yang bertarung. Kedua belah pihak telah mengeluarkan kartu as mereka dan bertarung sekuat tenaga. Tanpa menahan apapun, mereka ingin membunuh pihak lain. Tidak ada keraguan bahwa ras yang bergerak lebih cepat selalu bermusuhan satu sama lain, dan bahkan dalam keadaan perang. Itu sebabnya terjadi adegan berdarah. Melihat ini, lelaki tua berambut putih di platform tinggi menghela nafas dalam-dalam di kedalaman matanya. Namun karena aturan, dia tidak turun tangan untuk menghentikannya. Kecuali satu pihak menyerah, dia akan menyeret orang yang menyerah keluar arena. Karena arena sudah penuh, tentu saja mereka harus menunggu. Namun, 10 arena memungkinkan 10 balapan untuk bersaing pada waktu yang sama. Kecepatan ini masih sangat cepat. Pada level ini, hasil pertarungan akan ditentukan dalam sekejap. Jika ada ahli yang bisa menekan situasi tersebut, maka tantangannya akan berakhir. Selanjutnya, arena nomor 6. Setelah Dongfang Zheng kembali, dia mengumumkan nomor arena. Meskipun akan selalu ada balapan yang menantang 10 besar, Mandril Flame Clan, yang berada di 6 besar, jarang ditantang. Sangat mudah untuk membayangkan bagaimana perasaan klan api Mandril setelah ditantang oleh ras manusia. Namun, mungkin mereka sudah menunggu hari ini. Mungkin mereka telah mengambil langkah mundur di pagoda 100 ras karena mereka ingin ras manusia meremehkan kekuatan mereka, sehingga mereka dapat membantai ras manusia di bawah pengawasan semua orang. Itu adalah sebuah kemungkinan. Namun, tidak ada keterkejutan di wajah Gongsun Jing. Rupanya, dia sudah menduga hal ini. Oleh karena itu, sarannya adalah mengambil apapun yang mereka bisa dan menjaga kekuatan mereka. Tidak ada keraguan bahwa apapun hasil tantangannya, klan api Mandril dan klan roh penyihir akan menyerang ras manusia setelah kompetisi besar 100 klan. Jika tidak, mereka akan kehilangan seluruh prestis semereka. Huh, arena yang bagus, tapi aku, naga tua, hanya bisa menonton dari bawah. Sayang sekali. Melihat ke kiri dan ke kanan, Long Yue Guan menyadari bahwa semua orang yang berdiri di atas panggung berada di puncak alam suci, jadi dia langsung bergumam dengan sedih. Sebagai orang yang suka berkelahi, bagaimana mungkin darahnya tidak mendidih melihat pemandangan seperti itu. Namun, di bawah dorongan Liu Chanyan, dia secara bertahap mendapatkan kesadaran diri. Dia juga sangat jelas bahwa dengan budidayanya saat ini, menantang mereka tidak diragukan lagi seperti melempar telur ke batu. Feng Hao memutar matanya ke arahnya. Setelah menyapu pandangannya ke arena ke-6, tatapannya tertuju pada Sue Yan. Ketika dia melihat masih ada lapisan melankolis di antara alisnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Seolah merasakan tatapannya, Sue Yan menoleh. Tidak ada sedikitpun senyuman di wajahnya yang seputih salju, dan bahkan ada sedikitpun kekhawatiran mendalam di matanya. Nona Sue Yan, apakah terjadi sesuatu? Melihat Sue Yan seperti ini, Feng Hao mau tidak mau bertanya, menyebabkan pandangan semua orang tertuju padanya. Seketika, semua orang tercengang. Tampaknya sejak dia meramal nasib Feng Hao dua hari yang lalu, dia selalu seperti ini, seolah-olah dia khawatir sesuatu yang besar akan terjadi. Sue Yan ingin mengatakan bahwa itu bukan apa-apa dan dia tidak ingin semua orang ikut menanggung bebannya, tetapi dia tidak sanggup mengatakannya. Kakak Feng, apakah menurutmu kata-kata Master Pagoda itu konyol? Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Sue Yan akhirnya membuka mulutnya dan bertanya pada Feng Hao. Ini. Mendengar ini, Feng Hao juga tercengang. Melihatnya, dia tidak bisa menemukan sedikitpun tanda bercanda di wajahnya. Hatinya tidak bisa menahan gemetar. Jika perkataan lelaki tua berambut putih itu benar, bukankah itu berarti keberadaan era kuno, yang mirip dengan iblis penghancur dunia, belum dimusnahkan, dan suatu hari, mereka akan kembali lagi. Jika hal seperti itu benar-benar terjadi, maka akan membawa bencana dahsyat bagi seluruh dunia. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Saat itu, orang bijak di era kuno semuanya sangat kuat, seperti dewa. Namun, dalam pertarungan besar melawan iblis penghancur dunia, mereka semua kalah. Jika masa tergelap di era kuno terjadi lagi, lalu siapa yang mampu menghentikan iblis penghancur dunia itu? Memiliki lebih banyak orang kadang-kadang mungkin merupakan keuntungan, tetapi ketika perbedaan kekuatan terlalu besar, itu akan sia-sia. Mungkin itu benar. Feng Hao bergumam. Ketika dia melihat ke platform tinggi, dia menemukan bahwa lelaki tua berambut putih itu juga sedang menatapnya. Seketika, dia terkejut. Namun, lelaki tua itu tidak mengungkapkan ekspresi apapun di wajahnya. Dia dengan tenang mengalihkan pandangannya dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Benda tua itu sedang mengintipmu. Bola kecil dipelukannya mengingatkannya. Sebuah kepala muncul dari kerahnya, matanya yang seperti permata menatap lelaki tua berambut putih di platform tinggi di kejauhan. Tampaknya sedang waspada. Bagaimana mungkin? Dalam legenda, para dewa kuno turun dengan kekuatan suci yang tak terbatas dan mengusir iblis jahat. Uh! Teriak Long Yue Guan sambil melantunkan balada yang ada di benaknya. Namun, setelah hanya satu baris, dia langsung berhenti dengan ekspresi terkejut. Tampaknya bahkan dalam legenda, para dewa kuno tidak memusnahkan iblis. Tampaknya mereka hanya memusir mereka saja. Semuanya untuk mengingatkan generasi mendatang agar waspada, namun kini pada dasarnya disalahartikan sebagai pemusnahan. Pada saat ini, semua orang saling memandang dengan cemas. Sebuah firasat buruk muncul di hati mereka. Semua buku, semua legenda, dan bahkan semua cerita klasik menunjukkan bahwa iblis belum dimusnahkan dan generasi mendatang perlu waspada. Namun, setelah mengalami kedamaian selama bertahun-tahun, hal ini sudah menjadi legenda, lelucon setelah minum teh. Mungkin, dalam waktu dekat, ketika kegelapan benar-benar turun, semua orang akan menyadari bahwa ketika mereka menganggap peringatan pendahulu mereka sebagai lelucon, maka peringatan itu sendiri telah menjadi lelucon. Mendesah 1805 Perselisihan internal, persaingan, dan saling membunuh telah menjadi tema utama dunia saat ini. Tidak ada seorang pun yang akan melihat kembali sejarah. Pengalaman menyakitkan tersebut diperlakukan sebagai lelucon dan legenda yang tidak berdasar. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang pernah melihat makhluk perusak murni seperti itu, jadi mereka tidak dapat memahami betapa menakutkannya makhluk itu. Di platform tinggi, rambut lelaki tua itu berwarna putih, dan matanya dipenuhi kesedihan atas ketidaktahuan dunia. Saat dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan, lelaki tua itu hanya bisa merasakan kekecewaan. Setiap orang di sini, setiap ras, sangat kompetitif dan suka membunuh satu sama lain. Mereka bahkan merasa bangga karenanya. Orang tua itu hanya bisa menghela nafas. Walaupun masyarakat dalam lingkungan seperti itu akan selalu berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan dirinya agar berbagai ilmu bela diri di dunia tidak terjerumus ke dalam ketidakjelasan, pada saat yang sama hanya akan menciptakan lingkaran setan yang sangat kejam. Yang kuat akan menjadi lebih kuat, dan pada saat yang sama, mereka juga akan menindas orang lain, tidak membiarkan orang lain menjadi lebih kuat dari mereka. Jika ada tanda-tanda lepas dari kendali mereka, mereka akan melakukan yang terbaik untuk menghancurkannya. Inilah yang disebut sifat manusia. Manfaat diutamakan, dan mereka akan melakukan apapun untuk mencapainya. Setelah beberapa saat, tatapan lelaki tua itu sekali lagi tertuju pada tempat tertentu. Tiba-tiba, matanya bersinar, berubah dari keru menjadi sejernih danau. Manusia, sepertinya lelaki kecil itu adalah tubuh bela diri hantu generasi ini. Orang tua itu mengelus janggut panjang di dagunya sambil bergumam. Tiba-tiba, sudut bibirnya melengkung. Tidak buruk. Untuk memiliki tingkat kultivasi seperti itu dalam waktu kurang dari seratus tahun, sepertinya dia telah sepenuhnya menguasai tubuhnya sendiri. Sebagai penguasa menara-menara seratus klan, lelaki tua itu secara alami memahami beberapa cerita ras manusia. Lagi pula, menurut legenda, ras ini diciptakan secara pribadi oleh Dewi Kunonua. Jika ras manusia tetap diam dan tidak aktif, maka ras penjaga menara seratus klan tidak akan peduli. Namun, masalahnya adalah ras manusia memiliki tubuh tiga guru agung. Hal ini memungkinkan ras manusia untuk bangkit dari bawah ke atas. Artinya ras manusia merupakan ras dengan potensi besar dan tidak bisa dianggap remeh. Mungkin, sangat mungkin keberadaan ketiga tubuh Dewa Utama bukanlah alasan mengapa Dewi Kunonua menghabiskan begitu banyak upaya untuk menciptakan ras manusia. Hanya saja alasan sebenarnya belum terungkap. Mungkin, ketika niat Dewi Kunonua ditampilkan, hal itu akan menggemparkan dunia dan bahkan dapat mengubah seluruh dunia. Seorang anak dengan banyak potensi. Melihat bola kecil yang menjulurkan kepalanya keluar dari kera Feng Hao dan melambaikan cakarnya yang tajam ke arahnya, suasana hati lelaki tua itu tampak lebih cerah. Dunia ini milik kaum muda. Bahkan jika kegelapan turun lagi, ini adalah kesempatan bagus bagi orang-orang ini untuk belajar bagaimana bertahan hidup. Nona Suoyan, jangan menakuti naga tua ini. Jika iblis pemusnahan dunia yang legendaris muncul, bukankah seluruh dunia akan hancur? Long Yue Guan memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya dan dia tampak sedikit putus asa. Kita harus tahu bahwa iblis pemusnahan dunia yang legendaris adalah eksistensi yang dapat melawan dewa-dewa kuno. Jika mereka muncul di dunia saat ini, lalu bagaimana pembangkit tenaga listrik dari berbagai ras, yang sudah berkali-kali lebih lemah, bisa melawan mereka? Mungkin, beberapa saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh dunia. Jika tidak ada yang bisa melawan mereka, maka tidak akan ada dunia. Suoyan menjawab dengan ekspresi serius. Dia tidak bercanda sama sekali. Hal ini membuat hati Feng Hao berdebar kencang. Namun, dia sedikit rileks saat melihat bola kecil di kerah bajunya. Dunia telah berubah. Tidak peduli seberapa kuat makhluk-makhluk itu di masa lalu, mereka tidak akan bisa mencapai alam kaisar bela diri ketika mereka turun ke dunia lagi. Namun, setelah memikirkan tentang kekuatan destruktif bola kecil itu, jantung Feng Hao berdetak lagi. Apalagi ada sedikit ketakutan di matanya. Bahkan jika mereka ditekan, mereka masih merupakan pasukan kaisar bela diri setengah langkah. Siapa yang bisa menghentikan pasukan seperti itu? Saat ini, dia hanya bisa berdoa semoga semua itu tidak terjadi. Jika tidak, seluruh dunia akan mengalami pukulan telak. Haha, walaupun hal seperti ini mungkin saja terjadi, namun yang pasti tidak akan terjadi sekarang. Oleh karena itu, kita tidak boleh merasa tertekan sekarang. Sebaliknya, kita harus segera meningkatkan basis kultivasi kita. Jika memang ada kecelakaan, maka kita juga harus memilikinya. Kemampuan untuk melindungi diri kita sendiri ketika saatnya tiba. Sue Mo melirik Sue Yan dan berbicara dengan senyum cerah. Ini bisa dianggap sebagai pengingat dan penghiburan. Namun, pada saat ini, dia merasa bahwa Tuhannya sepertinya tidak menceritakan segalanya kepadanya. Itu benar. Hanya dengan meningkatkan kekuatan kita-kita akan memiliki kemampuan untuk menghadapi semua ancaman yang tidak kita ketahui. Feng Hao menghela nafas panjang dan menyatakan persetujuannya. Ada banyak hal yang membuat kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah. Untuk benar-benar menyelesaikan masalah, seseorang harus memiliki kekuatan mutlak untuk menghentikannya. Itu benar. Long Yue Guan menganggupkan kepalanya dengan setengah mengerti. Lalu, dia bergumam, sepertinya aku, Pak Tua, harus bekerja keras. Kalau tidak, aku hanya akan menyajikan makanan untuk orang lain. Meskipun kata-kata ini vulgar, namun masuk akal. Dengan sangat cepat, semua orang menjadi rileks dan memusatkan perhatian mereka pada masalah yang ada di depan mereka. Menantang suku Mang Api. Ada kesenjangan besar antara kedua belah pihak. Kesenjangan ini begitu besar sehingga kemungkinan besar tantangan tersebut akan gagal. Jika itu terjadi, moral pasukan aliansi ras manusia pasti akan terpukul, menyebabkan hati orang-orang goyah. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh siapapun. Namun, meskipun tiga badan guru agung telah muncul, kekuatan Leng Yusen dan sisa bayangan masih jauh dari puncak alam suci. Mereka mungkin tidak dapat membantu. Xiao Kiyu, berapa banyak ahli puncak alam suci tahap ke-9 yang ada di kam suku Mang Flame? Setelah mengamati perkemahan suku Mang Flame untuk waktu yang lama, Feng Hao bertanya pada Xiao Kiyu, yang telah menjulurkan kepalanya dari kerah bajunya. 30. Suara Xiao Kiyu terdengar di benaknya. Saya harus mengingatkan Anda bahwa ada lima orang dengan kultivasi yang baik. Saya khawatir Anda tidak akan mampu menghadapi mereka dengan kultivasi Anda saat ini. Oh, mungkinkah mereka adalah penguasa setengah langkah? Feng Hao terkejut di dalam hatinya, dan langsung bertanya. Bukan itu. Namun, kelima orang itu seharusnya memiliki semacam garis keturunan kuno. Meskipun bakat mereka sedikit lebih rendah daripada tubuh Master Ilahi, mereka jelas merupakan salah satu fisik terkuat di dunia. Kamu tidak bisa meremehkan mereka. 1806. Lima ahli dari garis darah kuno yang telah mencapai puncak tingkat orang suci Ordo ke-9 dan 25 ahli dari tingkat yang sama sudah cukup untuk menggerakkan semua orang. Selain itu, angka bulat seperti itu berarti kemungkinan besar ini bukanlah kekuatan penuh klan Apimang. Di sisi lain, pasukan aliansi Ras Manusia tertinggal jauh. Termasuk para ahli dari aliansi Ras Manusia, hanya ada 16 orang yang telah mencapai puncak tingkat orang suci Ordo ke-9. Ada perbedaan hampir setengahnya. Terlebih lagi, selain Istana Kaisar Manusia, Istana Asura, dan Istana Abis, tidak ada orang lain yang bisa menandingi kelima orang ini. Meskipun dikatakan bahwa mereka yang kalah tidak dapat terus berpartisipasi dalam kompetisi, bahkan jika salah satu dari mereka dikalahkan, bisakah setiap ahli puncak tingkat Saga Level 9 dari aliansi klan manusia mengalahkan dua dari mereka jika perbedaan kekuatannya sangat besar. Tidak terlalu bagus. Kemungkinan hal ini sangat rendah. Selain itu, dalam hal warisan, klan Mang Api peringkat ke-6 tidak diragukan lagi telah melampaui pasukan sekutu Ras Manusia dalam segala aspek. Bisakah kamu bergerak? Alice Fenghou berkerut saat dia bertanya dalam benaknya. Dia percaya bahwa jika Xiao Kiyu bergerak, tidak peduli berapa banyak ahli yang dimiliki klan Mandril, mereka akan bisa menang dengan mudah. Tanah Suci Tuan Langit adalah contoh terbaiknya. Jika aku bergerak, kemungkinan besar beberapa monster tua akan datang. Tatapan Xiao Kiyu menjadi agak aneh. Dia melirik Fenghou yang tertegun dan bertanya lagi, apakah kamu yakin ingin aku bergerak? Ini. Fenghou mengerutkan kening dan mengerucutkan bibirnya yang agak kering. Dia agak berkonflik. Memang benar, dia memiliki Xiao Kiyu di sisinya, dan klan Mandril juga memiliki Guru Ilahi. Apakah Guru Ilahi mereka tidak meninggalkan beberapa metode khusus? Itu jelas mustahil. Oleh karena itu, begitu Xiao Kiyu bergerak dan merusak keseimbangan saat ini, hal itu akan menyebabkan serangkaian perubahan. Tentu saja, bahkan jika beberapa orang atau makhluk disegel, begitu mereka keluar dari segel tersebut, tidak akan ada jalan untuk kembali dan mereka juga akan menghilang dalam perjalanan waktu yang tak ada habisnya. Oleh karena itu, banyak orang tidak akan dengan mudah menggunakan yayasannya kecuali terpaksa, kecuali jika menyangkut masalah hidup dan mati. Namun, jika Xiao Kiyu bergerak dengan cara yang menonjol, maka klan Mandril pasti akan bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Saya hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Feng Hao menghela nafas pelan. Dia berjalan ke sisi Dong Fang Zheng dan menceritakan semua yang dia tahu. Ekspresi Dong Fang Zheng langsung menjadi serius. Meskipun mereka mengetahui kekuatan dan kartu truf musuh, ras manusia saat ini tidak memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan. Setelah merenung sejenak, Dong Fang Zheng berkumpul dengan orang-orang yang bertanggung jawab atas Asura Manor dan Nine Neter Mansion untuk membahas masalah tersebut. Mereka bisa saja bertarung satu sama lain, namun dalam situasi sebesar ini, mereka akan tetap bersatu untuk menghadapi ancaman dari luar. Kamu ingin melemahkan umat manusia kita. Feng Hao mengalihkan pandangannya kekejauhan, dan kebetulan melihat dua pasang mata yang tajam. Itu adalah dua sisa dari empat dewa penjaga agung. Di samping mereka adalah pria dengan tubuh master ilahi ras api liar, yang juga dengan dingin mengamati kam ras manusia. Empat fajra agung memiliki tubuh seorang guru ilahi, tetapi sekarang setelah dua dari mereka terbunuh, itu setara dengan salah satu lengan guru ilahi yang dipotong. Kekuatan mereka telah sangat berkurang, dan mereka tidak dapat lagi dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki tubuh seorang guru ilahi. Kebencian semacam ini terukir di tulang mereka. Ras Wild Flame tidak bisa menerima hinaan ini. Mereka tidak bergerak tepat waktu dan malah memilih mundur. Ini berarti badai yang lebih besar sedang terjadi. Mata Feng Hao menjadi dingin saat dia bergumam. Kalau begitu, mereka harus bersiap-siap kalau giginya patah. Saat mereka saling melotot, salah satu orang di arena ke-6 melarikan diri dari arena dalam keadaan yang menyedihkan. Orang-orang dari ras sekitar memandang sosok tinggi di arena dengan ketakutan. Feng Hao juga memperhatikan bahwa sosok tinggi itu sepertinya sudah ada di arena sejak awal. Dia telah mengalahkan lebih dari selusin lawan, tapi dia tidak terluka. Ekspresinya tidak berubah saat menghadapi apa yang disebut, taktik roda, dan dia dengan mudah terjatuh dari panggung satu demi satu. Kekuatan semacam ini menyebabkan banyak orang berseru kagum. Feng Hao berpendapat bahwa meskipun orang ini tidak dapat dianggap memiliki tubuh guru ilahi, dia pasti memiliki garis keturunan kuno. Oleh karena itu, dia mampu menekan seorang ahli dari ras lain. Setelah pembangkit tenaga listrik terakhir melarikan diri dari arena dalam keadaan yang menyedihkan, perlombaan ini sepertinya sudah menyerah. Setelah beberapa menit, mereka tidak mengirimkan satu orang pun ke arena. Pada akhirnya, mereka memilih mundur. Jika mereka mengirim lebih banyak orang ke arena, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Mereka tidak ingin kehilangan terlalu banyak pembangkit tenaga listrik di sini. Jika tidak, hal itu akan membawa bencana besar bagi ras mereka. Segera, saat perlombaan ini meninggalkan arena dengan kekalahan, arena ke-6 menjadi kosong. Selanjutnya, tiba waktunya pertarungan antara ras manusia dan suku api mandril. Di platform yang tinggi, seorang lelaki tua di samping lelaki tua berambut putih itu membuat pengumuman. Pandangan banyak orang terfokus pada arena. Melihat dua balapan yang secara bertahap mendekati arena ke-6, mereka hanya bisa menghela nafas. Beberapa tahun yang lalu, ras manusia tidak masuk dalam peringkat 100 teratas. Namun, dalam waktu 100 tahun, ia telah memperoleh kualifikasi untuk bersaing dengan 6 balapan teratas. Lompatan semacam ini bisa dikatakan saleh. Ini juga merupakan dasar dari ras manusia. Tidak peduli apa, mereka memiliki tiga tubuh guru ilahi yang agung. Sekarang mereka telah berkumpul dan muncul pada saat yang sama, akan sulit bagi ras manusia untuk tidak menjadi lebih kuat. Lagipula, ras lain tahu tentang ketenaran tiga tubuh guru agung ras manusia, jadi mereka tidak terkejut. Namun, tiga tubuh besar guru ilahi belum matang. Pertarungan gegabuh seperti itu tidak akan membawa manfaat apapun bagi mereka. Di permukaan, perbedaan antara ras manusia dan suku api mandril sangat besar. Itu tidak proporsional. Entah itu jumlah ahli atau keberadaan kekuatan puncak, ras manusia jauh lebih rendah daripada suku api mandril. Oleh karena itu, banyak orang di dalam hati mengejek ras manusia karena tidak punya otak dan menunggu untuk melihat lelucon tersebut. Semua orang tahu bahwa jika ras manusia dikalahkan, meskipun aliansi tidak bubar, semangat mereka akan rendah. Pada saat itu, mereka tidak akan dapat mencapai apapun. Oleh karena itu, semua orang di arena berharap ras manusia bisa dikalahkan. Mereka tidak ingin melihat ras yang bisa mereka intimidasi menjadi lebih kuat. Saat mereka sedang merenung, seorang lelaki tua berjubah hijau keluar dari perkemahan suku api mandril dan langsung melangkah ke arena ke-6. 1807. Di ruang yang luas, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada panggung yang sama. Pertarungan antara umat manusia dan suku api mandril. Tirai pertarungan antara 10 klan teratas dimulai ketika tetua berjubah hijau dari suku api mandril naik ke atas panggung. Apakah orang ini salah satu dari lima orang? Meskipun dia bisa merasakan aura kuat dari lelaki tua berjubah hijau itu, Feng Hao masih ragu saat dia menanyakan bola kecil di benaknya. Itu benar. Xiao Qiu membenarkan tebakannya dan terkekeh. Sepertinya suku api mandril mencoba memamerkan kekuatan mereka kepada umat manusia dan menghancurkan kita dengan kekuatan absolut. Adegan ini sangat mirip dengan yang baru saja berakhir. Ahli terkuat sejak awal telah menggunakan kekuatan absolut untuk menghancurkan klan lawan. Apakah begitu? Sudut mulut Feng Hao melengkum dingin. Meskipun dia mungkin tidak sekuat para ahli yang memiliki garis keturunan kuno dan berada di puncak level Sein, masih mungkin baginya untuk melawan mereka jika dia ingin mengerahkan seluruh kemampuannya. Lagipula, ada delapan naga petir hukuman surgawi yang berada di pusaran Marsial Yuan di tubuhnya. Setelah diasuh, mereka menjadi sangat kuat. Begitu mereka dilepaskan, itu pasti setara dengan delapan naga petir hukuman surgawi. Bahkan ahli alam puncak Orde ke-9 akan kesulitan menghadapi kekuatan semacam ini. Namun, kecuali jika benar-benar diperlukan, Feng Hao pasti tidak akan menggunakan kartu truf terakhir miliknya. Terlebih lagi, dia semakin enggan melakukannya di tempat umum seperti itu. Begitu kartu truf ini terungkap, kemungkinan besar hal itu akan menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu. Bagaimanapun, itu adalah naga petir hukuman surgawi, sebuah eksistensi yang dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia. Siapa yang tidak takut, ketakutan semacam ini akan mendorong sebagian orang melakukan hal-hal gila. Aku akan melakukannya. Setelah bertukar pandang dengan orang-orang yang bertanggung jawab atas Asura Manor dan Nine Hell Manor, Dong Fang Zheng berteriak ringan. Suaranya tidak nyaring, tapi jelas dan cerah. Ini mengungkapkan rasa tekat yang tak tergoyahkan yang bergema di setiap sudut arena. Di bawah tatapan gelap tetua berjubah hijau, Dong Fang Zheng berjalan ke panggung selangkah demi selangkah. Segera, penghalang menyelimuti panggung. Mati. Tanpa peringatan apapun, sudut mulut lelaki tua berpakaian hijau itu membentuk lengkungan yang ganas. Kedua tangannya membentuk segel unik. Segera, formasi misterius terbentuk di bawah kaki Dong Fang Zheng. Puluhan ribu sinar terang dipancarkan. Masing-masing dari mereka seperti pisau tajam, mengiris ruang hingga menjadi sedikit terdistorsi, seolah-olah akan hancur. Melihat Dong Fang Zheng diselimuti oleh cahaya yang begitu kuat, hati manusia terangkat dan diliputi kekhawatiran. Di sisi lain, klan Mang Flame menunjukkan senyuman sinis. Di permukaan, Dong Fang Zheng, penjaga kiri, setara dengan penanggung jawab Istana Kaisar. Ini karena penanggung jawab Istana Kaisar menghabiskan sebagian besar waktunya bepergian dan jarang muncul. Yang terpenting, Dong Fang Zheng dan penanggung jawab Istana Kaisar memiliki kekuatan yang hampir sama. Dentang-dentang. Suara logam yang bergesekan satu sama lain bergema di atas panggung. Semua orang bisa melihat percikan api keluar dari cahaya putih yang menyilaukan. Suara mematikan gigi berasal dari percikan api. Ekspresi Dong Fang Zheng tidak berubah saat dia berdiri di tengah cahaya putih yang bisa menembus langit dan bumi. Di tubuhnya ada baju besi ilahi yang ditutupi dengan rune yang dalam, dan karena baju besi ilahi inilah dia terhindar dari bencana. Melihat dia aman dan sehat, sorakan muncul dari kam ras manusia. Rune ini sebenarnya adalah rune dari formasi pertahanan kura-kura hitam. Melihat baju besi ilahi di Dong Fang Zheng, jejak keterkejutan melintas di mata Feng Hao. Baru setelah beberapa saat dia menariknya kembali. Seketika dia merasa lega. Dari segi kekuatan, Dong Fang Zheng memang sedikit kalah dengan lelaki tua berpakaian biru itu. Namun, dengan armor ilahi kura-kura hitam, kerugian kecil ini langsung diatasi. Setelah itu, seperti yang diharapkan, Dong Fang Zheng dan lelaki tua berpakaian hijau itu bertarung sengit di atas panggung. Tak satu pun dari mereka yang lebih unggul. Seluruh panggung diselimuti oleh cahaya yang cemerlang. Gelombang suara keras yang teredam terus-menerus terdengar, menyebabkan hati orang-orang di sekitarnya bergetar. Kekuatan seperti itu mengejutkan banyak orang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka berdua akan sekuat itu. Dibandingkan dengan ahli terkuat dari klan lain, mereka bahkan lebih kuat. Umat manusia sebenarnya memiliki ahli yang sangat kuat. Saat ini, semua orang terkejut. Mereka menyadari bahwa umat manusia yang pengecut tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Misalnya, letusan Sueluo di pagoda seratus klan adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Sueluo, yang selalu bersikap rendah hati dan diintimidasi, sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Umat manusia seperti harimau yang ganas. Meski sakit, cakar dan giginya selalu tajam. Hanya karena penyakitnya maka ia ditutup-tutupi. Gemuruh. Setelah ledakan yang menyebabkan seluruh ruangan bergetar, semua orang melihat cahaya yang sangat kuat meletus dari tahap ke-6. Dalam sekejap, itu menyelimuti seluruh panggung. Setelah itu, seluruh panggung bergetar hebat. Penghalang tipis itu sepertinya bisa pecah kapan saja. Gelombang energi dan angin kencang melonjak seperti tsunami di dalam panggung, tidak berhenti dalam waktu yang lama. Pada akhirnya, ketika cahaya memudar, semua orang melihat seseorang tergeletak di tanah, sementara orang lain sepertinya hancur oleh ledakan besar. Cahaya ungu berkedip di mata Feng Hao. Dalam sekejap, dia menenangkan hatinya yang tegang. Orang yang masih hidup adalah Dong Fang Zheng. Saat ini, dia penuh dengan luka dan bahkan pingsan. Alasan mengapa dia tidak dihancurkan oleh energi yang meletus adalah karena armor ilahi kura-kura hitam di tubuhnya. Tapi saat ini, Divine Armor telah meredup setelah badai besar. Bahkan ada beberapa retakan halus di sana. Tetua berbaju biru dari klan api mang tidak seberuntung itu. Ia langsung dihancurkan hingga tidak ada yang tersisa. Dia bahkan tidak sempat berteriak. Namun, dalam keadaan seperti itu, Dong Fang Zheng juga kehilangan kemampuan untuk terus bertarung. Umat manusia menang. Salah satu lelaki tua yang berdiri di samping lelaki tua berambut putih itu mengumumkan hasilnya. Feng Hao segera bergegas ke sisi Dong Fang Zheng. Dia mengulurkan tangannya dan memasukkan hasil obat dari kodeks persenjataan ilahi ke dalam tubuh Dong Fang Zheng, dengan cepat menyembuhkan luka di tubuhnya. Pelindung kiri, kamu sudah bekerja keras. Ketika Dong Fang Zheng membuka matanya beberapa saat kemudian, Feng Hao menatapnya sambil tersenyum. 1808. Hasil ini membuat banyak orang menghela nafas. Meskipun Dong Fang Zheng mengandalkan armor ilahi kura-kura hitam untuk melindungi dirinya sendiri, dia tidak memiliki kekuatan untuk terus bertarung, jadi dia hanya bisa pergi dengan sedih. Dong Fang Zheng tahu bahwa dia telah berhasil ketika mendengar kata-kata Feng Hao. Bahkan jika dia harus dibawa ke luar panggung, dia tetap sangat bahagia. Bagaimanapun, dia telah membunuh seorang ahli dengan garis keturunan kuno, yang setara dengan melemahkan kekuatan klan. Dibandingkan dengan sorakan dari sisi manusia, ekspresi semua orang di kam klan Wildflame agak suram, atau bahkan jelek. Mereka ganas dan menakutkan. Bahkan tetua klan Wildflame pun sama. Matanya berkedip tajam saat niat membunuh meluap. Hanya ada sedikit ahli dengan garis keturunan kuno, dan bahkan lebih jarang lagi menemukan ahli dengan garis keturunan murni. Namun, salah satu dari mereka telah terbunuh, jadi mudah untuk membayangkan apa yang dirasakan klan Wildflame. Bajingan Setelah teriakan marah, orang lain dari klan Wildflame bergegas keluar dan memasuki arena. Dia tampak setengah baya, tapi auranya melonjak seperti lautan luas. Itu memberi orang ilusi bahwa dia bisa menghancurkan dunia, menyebabkan pernafasan semua orang melambat tanpa sadar. Tatapan pria paru baya ini bagaikan ujung pisau yang menyapu tubuh Dongfang Seng dan Fenghao. Ketajamannya menembus jauh ke dalam tulang seseorang, seolah ingin mengabaikan segalanya dan membunuh mereka berdua. Itu karena dia ingin menekan dorongan semacam ini sehingga tubuhnya sedikit gemetar. Aura yang meresap dari tubuhnya menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi, tampak seperti gelombang yang perlahan bergelombang. Tidak diragukan lagi, pria paru baya itu juga memiliki garis keturunan kuno. Kultifasinya telah mencapai puncak kelas ke-9 dari Saint-Tierre, sebuah kultifasi yang pasti bisa membuatnya memandang rendah dunia. Orang yang bertanggung jawab atas klan Asura dan orang yang bertanggung jawab atas 9 meter neraka Manor saling memandang, sebelum langsung berjalan menuju panggung. Boom! Begitu orang yang bertanggung jawab atas Allah 9 meter naik ke atas panggung, dia segera menahan serangan hirup pikuk dari pria paru baya itu. Seperti orang gila, dia menggunakan Saint-Artifat berbentuk pagoda saat dia meninggalkan serangkaian bayangan. Dia memukul orang yang bertanggung jawab atas 9 meter hal berulang kali, menyebabkan dia terhuyum mundur. Pada akhirnya, dia hanya berhasil memblokir serangan hirup pikuk tersebut setelah memanggil cermin bundar yang tampak seperti lautan. Pertarungan ini tidak diragukan lagi merupakan pertarungan yang paling kejam. Salah satu dari mereka ingin membalas dendam, sementara yang lain sangat marah. Keduanya bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Segera, panggung diselimuti oleh angin kencang, dan ledakan yang memekakkan telinga terus-menerus terdengar, menyebabkan hati orang-orang di luar panggung bergetar. Serangan gila ini hanya berakhir setelah ledakan dahsyat dan sesosok tubuh mundur dengan cara yang menyedihkan. Orang yang mundur dari panggung adalah orang yang bertanggung jawab atas sembilan nether house. Pada saat ini, dia juga berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tubuhnya penuh luka, terutama tangan yang memegang cermin bundar. Itu berlumuran darah, sementara seluruh lengannya penuh retakan. Mengerikan seperti sawah yang terbelah karena mengering. Bisa dilihat betapa kuatnya serangan pria paruh baya itu. Bahkan orang dengan kekuatan yang sama pun akan kesulitan untuk bertahan. Namun, meskipun penanggung jawab aulah sembilan nether telah kalah, dia juga telah membuat pria paruh baya itu membayar harga yang sangat mahal. Saat ini, meski pria paruh baya itu masih berada di atas panggung, dia terengah-engah. Darah menetes dari tangannya yang memegang sein artifak ke tanah. Terlihat bahwa harga yang dia bayarkan juga tidak murah. Bahkan auranya telah layu, tidak lagi seluas dan sekeras sebelumnya. Jelas, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk terus bertarung setelah konsumsi seperti itu. Meskipun mereka telah memenangkan satu ronde, tidak ada sorakan dari klan Mangflame. Masing-masing dari mereka memasang ekspresi muram saat mereka melihat ke arah sisi manusia dengan niat membunuh yang tajam. Tidak peduli betapa engganya dia, pria paruh baya itu masih meninggalkan panggung di bawah penanggung jawab klan Mangflame ketika dia melihat penanggung jawab Asura Manor berjalan menuju panggung. Sebagai penanggung jawab, dia harus dengan tenang menghadapi segala sesuatu yang mungkin terjadi. Dia tahu betul bahwa pria paruh baya itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk terus berjuang. Jika dia tetap di atas panggung, dia pasti akan dibunuh. Dia sudah kehilangan seseorang, jadi dia tidak ingin pilar lain jatuh. Setelah pria paruh baya meninggalkan panggung, dia secara alami digantikan oleh seorang lelaki tua yang juga memiliki garis keturunan kuno. Bang 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 Saat lelaki tua itu berjalan ke atas panggung, gelombang energi ilahi berwarna merah darah meletus dari orang yang bertanggung jawab atas Asura Manor. Hampir dalam sekejap, itu menyelimuti seluruh panggung, seolah lautan darah perlahan naik dan turun. Energi darah memiliki sifat korosif yang tak tertandingi. Terlebih lagi, hal itu tersebar luas. Merasakan sakit seperti jarum, ekspresi lelaki tua itu berubah. Energi ilahi yang mengerikan keluar dari tubuhnya untuk menahan korosi energi darah. Namun, hal aneh terjadi. Kekuatan korosif energi darah begitu kuat hingga melampaui ekspektasi semua orang. Bahkan bisa menimbulkan korosi dan menembus kekuatan ketuhanan orang tua itu. Tidak ada lubang yang tidak bisa ditembusnya. Gumpalan dan gumpalan kekuatan ketuhanan menembus tubuh lelaki tua itu seperti jarum baja. Berengsek Orang tua itu meningkatkan keluaran energi ilahi miliknya. Setelah menyadari bahwa itu tidak berpengaruh banyak, dia mengumpat dengan marah. Tiba-tiba, sosoknya meledak. Menyeret bayangan di belakangnya, dia menyerang orang yang bertanggung jawab atas Asura Manor seolah dia ingin binasa bersama lelaki tua itu. Namun, penanggung jawab Asura Manor yang memiliki keunggulan seperti itu tidak akan dengan bodohnya melawan serigala liar yang terjebak dalam sangkar besi. Dia berkeliaran di sekitar panggung berwarna merah darah, menghindari serangan lelaki tua itu berkali-kali. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, dia tidak akan berhadapan langsung dengan lelaki tua itu. Ini adalah pertarungan yang panjang. Meskipun dia yakin bahwa dia bisa menang, orang yang bertanggung jawab atas Asura Manor memilih untuk mempertahankan kekuatannya dengan menggunakan keunggulan energi darah untuk melemahkan lawannya. Satu jam kemudian, dia berhasil. Hampir seluruh energi ilahi orang tua itu telah ditembus oleh energi darah. Tubuhnya berlumuran darah, seolah-olah dia adalah hantu ganas yang merangkak keluar dari genangan darah. Karena kehilangan darah, aura lelaki tua itu perlahan melemah. Melihat penanggung jawab Asura Manor masih lincah seperti ikan di lautan darah, lelaki tua yang sudah tidak memiliki kekuatan untuk bertarung itu akhirnya memilih untuk meninggalkan panggung. Kemenangan? Kemenangan penuh. Meskipun orang yang bertanggung jawab atas Asura Manor telah menghabiskan sejumlah energi, dia masih bisa bertarung. Dia berdiri di tengah panggung berwarna merah darah. Matanya merah padam, dan setiap halai rambutnya berwarna merah cerah. Dia seperti dewa dari laut darah Asura. Auranya sangat menakutkan saat dia memandang rendah semua orang. 1809. Endeles fantasi suara penanggung jawab Asura Manor bergema di seluruh ruangan yang luas, menyebabkan banyak orang menoleh. Seketika, wajah penanggung jawab klan Api Mancuria berubah jelek seperti baru saja memakan lalat. Meskipun dia memiliki pikiran yang mantap, pada saat itu, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tajam. Mereka sebenarnya kalah dua dari tiga pertempuran. Terutama pertempuran ketiga, kekalahan total, menyebabkan banyak ahli klan Api Mancuria mengungkapkan ekspresi gelisah. Bagaimanapun, lelaki tua yang dikalahkan secara menyedihkan itu memiliki status tertentu di klan Api Mancuria. Budidayanya juga mengerikan, seolah-olah dia adalah dewa di hati mereka. Namun, dewa ini menderita kekalahan telak. Hal ini menyebabkan mereka semakin merasa takut terhadap penanggung jawab rumah Asura. Penanggung jawab klan Api Mancuria secara alami melihat semua ini. Alasan mengapa dia akan mengamuk terkait dengan ini. Semangat klan Api Mancuria berada pada titik terendah sepanjang masa. Jika mereka ingin menyelamatkan situasi, mereka hanya bisa mengalahkan penanggung jawab Asura Manor di arena. Dengan pemikiran tersebut, penanggung jawab klan Api Mancuria memanggil seorang ahli yang juga memiliki garis darah kuno dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Yang terakhir menganggupkan kepalanya dan melangkah ke arena. Boom! Begitu dia melangkah ke arena, ahli klan Api Mancuria meledak dengan aura yang tak tertandingi. Energi ilahi melonjak di sekelilingnya seperti air mendidih, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Di saat yang sama, riak menyebar ke seluruh arena. Meskipun energi darah masih bisa menembus energi ilahi miliknya, pada saat yang sama, penanggung jawab Asura Manor juga merasakan tekanan yang sangat besar. Wajahnya langsung berubah serius. Para anggota suku Api Manglan bukanlah orang bodoh. Setelah mengalami pertandingan sebelumnya, mereka secara alami memahami keuntungan yang dimiliki oleh penanggung jawab Asura Manchen. Oleh karena itu, ahli dari suku Api Manglan yang naik ke panggung tidak seperti ahli sebelumnya yang melancarkan serangan ganas dan gegabuh. Sebaliknya, ia mengungkapkan sikap ingin melakukan pertempuran yang berlarut-larut. Dengan itu, kedua belah pihak merasakan tekanan yang sangat besar. Meskipun ahli klan Api Mancuria harus bertahan lebih lama, setelah mengalami pertempuran sebelumnya, situasi penanggung jawab Asura Manor tidak optimis. Terlebih lagi, saat dia melihat energi darah di sekelilingnya yang perlahan memudar, ekspresinya menjadi gelap. Dia tahu betul bahwa tidak akan ada gunanya baginya jika dia terus menunda-nunda. Pada akhirnya, dia memilih menyerang. Orang yang bertanggung jawab atas Asura Manor mengeluarkan bendera berwarna darah. Pada benderanya terdapat banyak tanda samar yang menyerupai lekukan darah. Pemandangan yang agak mengerikan. Keluar. Saat dia menuangkan seuntai energi darah ke dalam bendera, tanda pada bendera itu tampak hidup saat mereka berputar dan berputar. Pada akhirnya, mereka bahkan melepaskan diri dari batasan bendera, berubah menjadi naga darah dengan ekspresi menyeramkan saat mereka menyerang ahli dari klan Apimang. Tanpa diragukan lagi, untuk menyempurnakan bendera ini, orang yang bertanggung jawab atas Asura Manor telah memburu naga banjir yang tak terhitung jumlahnya dan memasukkan esensi jiwa mereka ke dalam bendera tersebut. Inilah satu-satunya alasan mengapa bendera itu begitu efektif. Pakar dari klan Wildflame tidak panik ketika dia melihat naga banjir menyerbu ke arahnya dari segala arah. Dengan membalikkan tangannya, sebilah pedang bersinar muncul di tangannya. Dia mengacungkannya, meninggalkan bayangan setelah dia memotong naga banjir berwarna darah satu demi satu. Dia menangani mereka dengan mudah. Jelas, ketika mereka berdua tidak bisa sepenuhnya menekan pihak lain, mereka masih berjuang dalam pertarungan gesekan. Pada akhirnya, keduanya meninggalkan panggung, tidak lagi memiliki kekuatan untuk terus bertarung. Dengan cara ini, klan Apimang telah kehilangan empat dari lima ahli puncak Rilem Sein tahap ke-9 dengan garis darah kuno, hanya menyisakan satu. Namun, di pihak ras manusia, tidak ada lagi ahli yang bisa menandinginya. Berdasarkan situasi saat ini, ras manusia sepertinya lebih unggul. Namun, Feng Hao dan yang lainnya masih memiliki hati yang berat. Tidak diragukan lagi, jika tidak ada orang yang bisa melawan ahli garis keturunan kuno ini, ras manusia pasti akan kalah. Pada saat ini, orang yang bertanggung jawab atas klan Mang Api mengungkapkan senyuman santai. Setelah memberikan beberapa instruksi kepada orang-orang di sampingnya, dia secara pribadi berjalan ke atas panggung. Apakah ada orang di ras manusia yang berani bertarung denganku? Suara nyaring terdengar dari mulutnya. Suaranya seperti gelombang pasang yang menyapu seluruh panggung, menyebar ke setiap sudut. Sosoknya yang mengesankan berdiri tegak di atas panggung seperti raksasa. Matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian saat dia memandang rendah para ahli ras manusia. Penghinaan semacam itu menyebabkan banyak orang menjadi marah. Jika pandangan bisa membunuh, dia pasti sudah berlubang sejak lama. Biarkan aku. Tak lama setelah itu, seorang ahli puncak Saint Rilem dari Kam Istana Kaisar Manusia meraum dan menyerbu ke atas panggung seperti macan tutul yang gesit. Ini buruk. Wajah Dongfang Zheng dan Feng Hao berubah pada saat bersamaan. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk menghentikannya. Mereka hanya bisa menyaksikan saat dia naik ke atas panggung. Bang! Orang yang bertanggung jawab atas klan api Mang hanya bergerak, satu kukulan, dan ahli alam suci orde ke-9 dari Istana Kaisar Manusia dikirim terbang. Pakar itu menabrak penghalang panggung dan memuntahkan setegup darah. Pihakku mengaku kalah. Melihat pemandangan ini, Dongfang Zheng berteriak tanpa ragu. Meskipun orang yang bertanggung jawab atas klan api Mang ingin mengakhiri hidup ahli Istana Kaisar Manusia, dia menahan keinginannya setelah mengalihkan pandangannya keseberang panggung. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Kata-kata menghina terlontar dari mulutnya. Tatapan dinginnya membuat semua ahli di kameras manusia merasakan hawa dingin di hati mereka. Tidak ada yang bisa membantahnya. Kita harus tahu bahwa lawannya juga merupakan ahli puncak alam suci orde ke-9, tetapi dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Jelas bahwa kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Melihat sang ahli dibawa keluar panggung dan dirawat oleh Feng Hao, kubur ras manusia terdiam. Siapa yang bisa melawannya? Semua orang saling memandang, mata mereka dipenuhi ketidakberdayaan dan kesedihan. Jika ras manusia tidak mengirimkan siapapun dalam waktu 10 menit, itu akan dianggap mengakui kekalahan. Di panggung yang tinggi, seorang lelaki tua di samping lelaki tua berambut putih itu berbicara, suaranya bergema di seluruh arena. Akibatnya, moral kubur ras manusia anjok. Untuk menyelamatkan moral mereka, Mortal Emperor Manor, Asura Manor, Nine Neter Manor, dan bahkan beberapa ahli dari berbagai klan yang bersekutu dengan umat manusia bergegas menuju panggung pertempuran seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Pada akhirnya, mereka dikalahkan satu demi satu. Bahkan ada sedikit yang kehilangan nyawanya di tempat, semua demi menunda kekalahannya. 1810 Engah Pakar ras manusia lainnya terlempar oleh tangan perwakilan klan Apimang. Darah muncrat dari mulutnya dan dadanya berlumuran darah. Bahkan sebelum dia mendarat di tanah, dia sudah pingsan. Tidak ada yang ingat berapa banyak ahli yang telah menyerang, tapi tidak satupun dari mereka yang mampu menahan satu pukulan pun dari perwakilan Mang Flame Clan. Mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Kekuatan ilahi dari perwakilan klan Apimang menyebabkan kubu klan Apimang mengubah kesuraman mereka sebelumnya. Masing-masing dari mereka bersorak dan mengejek ras manusia. Sampah akan selalu menjadi sampah. Kamu hanya sekumpulan sampah. Kamu tidak tahu tempatmu. Kekuatan ilahi dari klanku bukanlah sesuatu yang bisa ditantang oleh klan seperti milikmu, yang bahkan tidak termasuk dalam seratus teratas. Saya menyarankan Anda untuk mengakui kekalahan, lalu bersujud dan mengakui kesalahan Anda. Jika tidak, klan Anda akan dibantai. Kata-kata yang tak tertahankan seperti itu membuat semua orang di pihak ras manusia merasa sangat tidak nyaman. Meski ingin membalas, tidak ada yang berani melakukannya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi perwakilan klan Mang Api. Jika mereka membalas, bukankah mereka hanya akan berbicara besar? Sialan, para bajingan ini terlalu menyebalkan. Long Yue Guan, yang memiliki temperamen buruk, tidak tahan sama sekali. Jika bukan karena Xia Yandong dan yang lainnya menahannya, dia pasti sudah menyerang sejak lama, bahkan jika kepalanya berdarah. Namun, Feng Hao dan yang lainnya tidak bisa membiarkannya melakukan apa yang dia mau. Masing-masing dari mereka tidak mungkin disengaja. Saat ini, mereka harus menanggungnya. Di menara seratus klan, berbagai klan telah lama mengetahui tentang bakat yang mereka tunjukkan. Klan Mang Flame secara alami telah menyelidikinya secara detail. Dapat dikatakan bahwa klan Mang Api sudah mengetahui tentang konstitusi Feng Hao dan yang lainnya. Jika ada di antara mereka yang naik ke panggung, mereka pasti akan dibunuh. Feng Hao bahkan curiga bahwa klan Mang Flame sengaja menyelamatkan nyawa mereka dari perwakilan klan Mang Flame. Dia ingin mereka mengambil umpannya. Terlepas dari apakah itu tujuannya, Feng Hao tidak bisa membiarkan orang-orang di sekitarnya mengambil risiko. Orang-orang ini adalah pilar masa depan umat manusia. Mereka tidak mungkin hilang. Mendesah. Dong Fang Zheng menghela nafas pelan ketika dia melihat orang yang bertanggung jawab atas klan api Mang memamerkan kehebatannya di atas panggung. Saat itu juga, punggungnya tampak banyak bungkuk, dan dia tampak bertambah tua hanya dalam beberapa menit. Matanya dipenuhi dengan perubahan hidup dan kesedihan. Dia menyesal berjuang untuk kompetisi seratus tahun ini. Mungkin, meski seratus tahun berlalu, tidak akan terjadi apa-apa. Dalam seratus tahun ke depan, ketika Feng Hao dan yang lainnya tumbuh dewasa, ingin masuk sepuluh besar semudah membalikkan tangan. Namun kini, bukan saja mereka tak mampu bersaing untuk masuk sepuluh besar, moral ras manusia juga mengalami pukulan telak. Selama klan Mang api tidak dilenyapkan, moral ras manusia tidak akan pulih. Selain itu, mereka telah kehilangan banyak pembangkit tenaga listrik berdarah panas. Kerubiannya lebih besar daripada keuntungannya. Apakah hanya ini yang dimiliki umat manusia? Kata-kata orang yang bertanggung jawab atas klan api Mang menjadi semakin memekakkan telinga. Dia terus melirik ke arah Feng Hao dan yang lainnya dari sudut matanya, seolah dia sedang menunggu reaksi mereka. Hasilnya tentu sangat mengecewakan. Feng Hao dan yang lainnya memiliki pengendalian diri yang sangat kuat. Yang mengejutkan, mereka tidak terburu-buru naik ke panggung secara impulsif. Kudengar tubuh tak berwujud kaisar manusia generasi sekarang telah muncul, tapi mereka bahkan tidak berani menerima tantangan itu. Apakah penguasa ilusi saat ini juga adalah sampah? Ujung tombaknya langsung diarahkan ke Feng Hao, menyebabkan sebagian besar pandangan penonton beralih ke Feng Hao. Tuan ilusi. Bukan hanya yang lainnya, sebagian besar orang dari berbagai prefektur manusia menatap Feng Hao muda dengan tidak percaya. Lagi pula, banyak berita yang tidak tersebar di seratus ras benua. Selain itu, bahkan di menara seratus ras, identitas Feng Hao hanya dicurigai. Hal itu belum pernah dikonfirmasi. Master of the illusions memiliki arti yang sangat penting. Di masa lalu, dewa ilusi adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di dunia. Dikatakan bahwa ia tak terkalahkan di bawah alam berdaulat. Meskipun Master of the illusions terpengaruh oleh konstitusi mereka, mereka masih berhasil membuat nama mereka terkenal. Budidaya mereka luar biasa. Tapi sekarang, identitas Feng Hao diteriakan oleh penanggung jawab klan Mang Yan. Jika Feng Hao tidak mengakuinya, itu berarti dia menunjukkan kelemahan dan akan mencoreng reputasi Master of the Void Martial Arts. Namun, jika ia mengakuinya namun tidak berani memperjuangkan rasnya sendiri dan menunjukkan kelemahan pada suku Mang Yan, maka itu akan menjadi pukulan telak bagi gengsinya. Selain itu, kemungkinan besar semua orang akan berpikir bahwa tubuh ketiadaan tidak akan sehebat itu di masa depan. Terlebih lagi, jika berita ini tersebar, mungkin seluruh ras manusia akan kecewa padanya, Sang Master Senibela diri Void. Hal ini akan menjadi pukulan yang lebih besar terhadap moral umat manusia. Kemungkinan besar mereka tidak akan bisa pulih. Dewa ilusi terlalu luar biasa. Dia tidak terkalahkan di dunia. Jika dia tidak terkalahkan, seluruh umat manusia akan kehilangan kepercayaan padanya sebagai penguasa ilusi. Diakui atau tidak, ada dua jalan di depan Feng Hao. Matanya berkedip, dan dari sudut matanya, dia melihat sepasang mata yang penuh dengan harapan dan harapan, dan kemudian menatap ahli klan Mang Yan dengan senyum puas di arena. Matanya tiba-tiba menyipit. Sungguh rencana yang hebat untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Terlepas dari apakah Feng Hao mengakuinya atau tidak, orang yang bertanggung jawab atas klan api Mang telah mencapai apa yang diinginkannya. Feng Hao secara alami menyadari hal ini. Dari segi kekuatan, mungkin ada kesenjangan besar di antara mereka. Namun, dia tidak punya pilihan yang lebih baik saat ini. Apakah dia sampah? Lalu mengapa dia membunuh setengah dari empat dewa penjaga agung sampahmu? Saat itu, mereka melarikan diri seperti anjing. Sekarang, mereka keluar untuk menggonggong. Jika dia sampah, bukankah dua sisanya akan menjadi sampah? Potongan sampah dan pria dengan tubuh master ilahi itu bahkan lebih buruk dari sampah. Long Yue Guan sangat marah. Dia melotot dan mengumpat tanpa henti. Dia mengutuk begitu banyak sehingga orang yang bertanggung jawab atas klan Mang Api tidak bisa berkata-kata. Dia mengutuk begitu keras sehingga dua dari empat dewa penjaga agung dan orang dengan tubuh guru ilahi memasang ekspresi yang menyeramkan dan menakutkan. Kata-katanya kejam, dan semua orang tahu yang sebenarnya. Jika Feng Hao benar-benar menyedihkan seperti yang dia katakan, bukankah orang-orang di suku mereka yang memiliki konstitusi guru ilahi, yang sangat mereka banggakan, akan lebih buruk daripada sampah. Terima kasih telah menonton!